Sisi Gelap Dinasti Turki Otoma Tidak bisa dipungkiri lagi kalau kerajaan Turki Otoma adalah salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia dan kekuasaannya bertahan selama berabad-abad namanya sebelum menjadi hancur lebur lulu lantak pada abad ke-20 Selama menjadi sebuah kerajaan yang besar, Turki pernah melakukan beberapa hal yang sangat mengerikan bahkan bisa dipandang sebagai borok yang selalu ditutup tubi oleh pemerintah Turki Sisi Gelap adalah hal biasa dari sebuah kerajaan Di Indonesia sendiri banyak kerajaan untuk melakukan skandal atau membuat kebijakan yang tidak masuk akal Akhirnya rakyat hanya bisa terima saja atau melurunkan kerajaan jenis kebijakan diderasa tidak adil Inilah beberapa sisi gelap kerajaan Turki Otoma Yang pertama genosida penduduk Armenia Bagi pemerintah Turki, mereka tetap mengerti adanya genosida tidak pernah mereka lakukan sampai kapan Padahal sejak tahun 1915-1970 ada sekitar 1,5 juta penduduk Turki Armenia yang dibinasakan dengan cara yang sangat kecil Mereka dibunuh begitu saja selama 5 tahun seperti membunuh selangga atau hama yang merusakkan Hingga sekarang pemerintah Armenia tetap mengusahakan pengadilan agar tidak akan menyerikan yang tidak bisa dipolerir lagi ini Sementara itu, di kawasan Turki, membicarakan genosida penduduk Armenia puluhan tahun lalu adalah hal yang sangat tahu Sehingga sejarah tidak langsung sangat jarang tidak dilarang untuk dilakukan oleh pemerintah Perbudakan selama berabad-abad Perbudakan nanti kerajaan Turki Otoma sudah berjalan sejak abad 1915 Kala itu, budak yang berasal dari kawasan Afrika dan Eropa didatangkan untuk memenuhi kebutuhan di kawasan kerajaan Orang-orang dengan uang yang melimpa bisa membeli budak lalu memperkerjakan mereka sesuai dengan kemauan Selain diperkerjakan untuk kegiatan rumah tangga dan perdagang pertanian, beberapa budak juga dijadikan pembuas langsung Banyak budak wanita yang sengaja diperjual belikan untuk memenuhi kebutuhan bawah perut para penguasa otoman waktu itu Memiliki istana untuk harem Kerajaan Turki Otoma memiliki sebuah istana bernama Topkaki Di istana ini ada sedikitnya 2000 wanita yang diperoleh dari kawasan negara apapun budak dengan fisik yang bagus untuk digunakan sebagai kepentingan raja Semua wanita yang ada di sini adalah milik raja dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Biasanya wanita di istana ini digunakan untuk melayani raja Mereka dijadikan sebagai istri selir pelayan juga digunakan untuk menghasilkan keturunan Semua wanita yang ada di istana ini dilindungi dan tidak bisa diantara mereka menghadirkan diri karena sudah jadi hak milik dari sultan Anggota kerajaan saling bunuh Di awal berdirinya kerajaan Turki Otoma masih belum mengenal sistem primogred sedipan laki-laki Pertama yang lain akan menjadi penerut kerajaan Akibat belum adanya sistem itu maka banyak sekali anak laki-laki dari anggota kerajaan yang saling bunuh Untuk mendapatkan kekuasaan yang sangat besar dalam istana Salah satu sultan bernama Mehmet bahkan membunuh semua saudara laki-laki yang dia miliki paling kejam Bahkan bayi laki-laki yang baru lahir langsung dieksekusi dengan sangat mengerikan Semakin kuat kekuatan laki-laki dari sebuah kerajaan Maka dia akan menjadi seorang raja asal mau melakukan hal mengerikan Seperti membunuh semua calon saingannya dengan jemaah Inilah beberapa sisi gelap kerajaan Turki Otoma